Kisah para Rasul Nah, di Yerusalem, pesan mereka disambut oleh banyak orang, tetapi juga banyak ditentang, terutama oleh para pemimpin baik suci. Mereka terkejut dengan pernyataan bahwa seluruh kisah bangsa Israel telah digenapi di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Salah satu dari para pemimpin ini bernama Saulus dari Tarsus. Ia bekerja tanpa lelah untuk menghentikan pemberitaan Injil. Ini terjadi sebelum ia bertemu sendiri dengan Yesus yang telah bangkit. Dan pertemuan ini mengubah Saulus dari seorang musuh Yesus menjadi seorang pembawa berita bagi kerajaannya. Karena itu, selama bertahun-tahun, ia berkeliling di wilayah Kekaisaran Romawi dengan menggunakan nama Romawinya, Paulus, untuk memulai jemaat Yesus di berbagai tempat. Dan kerinduan Paulus yang terbesar adalah agar semua jemaat yang beragam ini memandang diri mereka sebagai satu-satuan. Terlepas dari perbedaan, Yahudi atau bukan Yahudi, laki-laki atau perempuan, budak atau orang bebas. Yesus sedang membentuk suatu keluarga yang bersatu dan setara, yang hidup bersama di bawah pemerintahannya. Maka tibalah kita pada bagian terakhir dari kisah para rasul. Kembali ke Yerusalem, di mana pemberitaan Injil dimulai. Orang-orang Yahudi yang mengikat Yesus mengalami penderitaan karena musim kemarau dan kekurangan makanan. Paulus begitu bersemangat akan kesatuan gereja, sehingga ia memulai proyek penggalangan dana di antara berbagai gereja yang telahnya rintis. Mereka bersama-sama mengumpulkan uang agar Paulus dan beberapa perwakilan dapat membawanya ke Yerusalem sebagai pemberian bantuan. Tetapi Yerusalem itu tidak aman buat Paulus, karena para pemimpin Yahudi di sana sangat membenci dia dan mereka menginginkan kematiannya. Jadi Paulus tahu, ia sedang berjalan ke dalam perangkap. Semua sahabatnya menasihati dia supaya jangan pergi, tetapi tak ada yang bisa menghentikan dia. Jadi mengapa Paulus rela mempertaruhkan nyawanya demi membawa bantuan ini? Tidak bisakah ia mengutus orang lain saja? Hmm, bagi Paulus ini sangat pribadi. Yerusalem merupakan tempat di mana dulunya ia terlibat dalam pembunuhan para pengikut Yesus. Tetapi sekarang, ia ke sana untuk melayani mereka. Yerusalem juga merupakan tempat di mana Yesus dihukum mati. Jadi, bagi Paulus, merupakan suatu kehormatan. Ia bisa menderita di sana bersama raja. Paulus pergi ke Yerusalem dan, seperti yang sudah ia duga, ia ditangkap oleh para musuhnya. Masa datang berpuluhumun dan berencana untuk membunuh dia. Tetapi para prajurit Romawi menyelamatkan nyawanya dengan menahan dia. Para pemimpin Yahudi menuduh Paulus memulai pemberontakan melawan Roma. Tetapi mereka tidak dapat membuktikannya. Dan prajurit Romawi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap Paulus. Ya, mereka dapat melihat Paulus bukanlah seorang penjahat. Tetapi pernyataannya bahwa orang Yahudi yang disalipkan itu adalah raja atas dunia yang telah bangkit. Itu terus membuat dia mendapat masalah. Karena itu, Paulus dipindahkan dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Sampai ia menuntut agar kasusnya disidangkan di hadapan pengadilan Kaisar di Roma. Jadi, mereka dengan senang hati membawanya pergi. Nah, di sepanjang bagian ini, dalam kisah para rasul, Lukas, sang penulis, menggambarkan suasana pengadilan dan penahanan Paulus mirip dengan kisah pengadilan dan penahanan Yesus yang ia tulis sebelumnya. Lukas ingin menekankan hal yang sangat penting di sini. Ketika para pengikut Yesus memilih untuk mengikuti jalan Yesus, kisah mereka akan mulai terlihat sebagai Yesus yang indah, tetapi juga harus dibayar malam. Dalam perjalanan menuju Roma, kapal yang membawa Paulus dilanda badai dasyat dari semua orang itu putar kecoh. Di bawah geladak, Paulus mengadakan perjamuan, sama seperti yang Yesus lakukan pada malam sebelum ia diadili. Paulus mengucap syukur, lalu membaca-bacaan roti, dan meyakinkan mereka bahwa Allah beserta dengan mereka melalui badai ini. Keesokan harinya, kapal itu kandas dan hancur di bebatuan, tetapi semua orang terdampar dengan selamat ke daratan. Wah, luar biasa, tetapi Paulus belum lepas dari masalah. Ia dibawa ke Roma dan dijadikan tahanan rumah. Tetapi ini tidak berarti buruk, karena ia dapat menerima orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi di rumahnya. Dan memberitakan kabar baik tentang Yesus, raja yang telah bangkit itu kepada mereka. Ini adalah langkah yang sangat berani di Roma, yang merupakan pusat kekuasaan di mana Kaisak mengintas sebagai raja atas dunia. Ya, sekarang kita punya pilihan kerajaan Yesus yang terbalik dari kerajaan dunia, yang bertumbuh di pusat kekaisaran terkuat di dunia, semuanya melalui penderitaan seorang tahanan. Jadi, dengan kontras di antara kedua kerajaan inilah Lukas mengakhiri kisahnya. Sungguh suatu gambaran yang luar biasa. Tetapi kisah ini kan seharusnya tentang kabar baik yang diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi, bukankah kisah ini harusnya berlanjut? Tentu, Lukas memang sengaja membiarkan kisahnya terbuka supaya para pembacanya tahu bahwa kisahnya belum berakhir dan mereka dapat mengambil bagian dalam kerajaan Yesus yang masih terus tersebar hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!